oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih buat kamu yang mau mampir ke channel ini mau nonton sesuai thumbnailnya ya kita bisa kaya tanpa kerja mau? mau ya biar saya tau caranya terima kasih buat kamu yang jadain waktunya semua orang pengen kaya semua orang pengen sukses semua orang pengen beli apa aja yang dia mau apa aja yang kita mau apa aja yang diinginkan tapi semua itu gak akan tercapai kalau kita cuma pengen kalau kita cuma berharap kalau kita cuma bermimpi jadi kalau kalian pengen sesuatu kalian harus kerja kalau gue pengen sesuatu gue harus kerja jadi sesuai thumbnailnya kita bisa kaya tanpa kerja bener kita bisa kaya tanpa kerja kita bisa kaya orang-orang kebanyakan yaitu mimpi tidur makan jadi kita bisa kaya kaya orang-orang kebanyakan gak ada lebihnya kalau kita ingin beda kita harus melakuin yang beda jadi jangan berharap sesuatu atau hasil yang berbeda kalau rutinitas kita atau kegiatan kita atau kelakuan kita sama aja gak ada perubahan yang namanya kerja itu pasti capek yang namanya kerja itu pasti ada tantangannya lo sekolah ada tugasnya ngejain PR ngejain tugas belajar gitu ya kegiatan itu itu gak menyenangkan cuma itu kan tugas kita terus lo lulus sekolah lo tujun ke masyarakat apalagi lo sudah menikah mungkin ya banyak lagi tugasnya banyak lagi kewajibannya teman-teman jadi kalau lo ngayal pengen sesuatu yang beda pengen hidup lo sesuai impian lo gak akan terwujud kalau kamu cuma cuma ngayal cuma pengen gak dikerjar gitu loh gak dijadikan target oh gue besok harus gini gue besok harus punya duit segini misalnya tapi lo bangun pagi masih aja ngayal ya masih aja scroll-scroll sosial media yang ibaratnya gak terasa ngabisin waktu lo gitu loh jadi teman-teman namanya hidup itu pasti ada masalah teman-teman kalau lo gak pengen punya masalah lo pulang aja duluan gitu ya karena adanya masalah itu tandanya kita masih hidup teman-teman jadi lo jangan mengira orang-orang yang lo liat enak yang lo liat punya punya sesuatu yang kita gak punya itu hidupnya enak semua punya masalah teman-teman jadi lo mungkin lo liat hasilnya aja dari mereka yang lo pikir sukses ya cuma lo gak tau gimana perjuangannya gimana pengorbanannya gimana berdarah-darah dan berkeringatnya orang kerja sampai mereka ada di titik sekarang itu lo gak tau lo cuma liat hasilnya aja lo jangan kebanyakan dengan lo kawan jangan kebanyakan ngeluh hidup ini gak adil hidup ini emang gak adil hidup ini emang gak adil kalau hidup ini adil semuanya kaya siapa yang sedekah kalau hidup ini adil semuanya miskin siapa yang mau sedekah gitu ya jadi kawan lakukan yang terbaik kawan berhenti ngelakuin sesuatu yang buang-buang waktu kerja cari duit dan apapun pekerjaan kita jangan dijadikan itu adalah beban teman-teman karena kita kerja itu cuma mengisi waktu antara antara 5 waktu jadi kita misalnya sholat subuh sebelum sholat juhur itu kita ada waktu beberapa jam sampai jam 12 itu kita melakukan kerja kerja itu bukan semata-mata kita pengen pengen duit atau pengen apa ya kerja itu semata-mata kita menunggu waktu juhur gitu loh teman-teman jadi abis juhur kita kerja lagi semata-mata untuk menunggu sholat asar gitu loh abis asar kita bisa kerja tapi kerjanya beda lagi mungkin kerja mendidik anak atau kerja bergaul atau bersosialisasi gitu loh teman-teman jadi hidup kita itu sebenarnya untuk ibadah ya teman-teman kalau masalah rejeki itu udah dijamin teman-teman cuma kita wajib berusaha semata-mata menunaikan kewajiban kita untuk mencari rejeki meskipun rejeki itu udah ditakar udah ditentukan tapi kita wajib mencarinya wajib syariat gitu teman-teman ya jadi teman-teman berhenti mimpi aku pengen beli ini beli ini beli ini beli ini beli ini tapi lo masih aja santai stay di tempat gitu teman-teman gak ada peningkatan gak ada perubahan gak ada usaha untuk untuk apa ya untuk lebih baik dari hari kemarin enjoy teman-teman ya jangan lupa selalu ibadah ibadah itu menenangkan hati teman-teman dan puncak dari kekayaan adalah ketenangan kedamaian dan kebebasan meskipun orang lihat kita gak punya apa-apa cuma kita bahagia kita tenang kita enjoy kita mau makan apa kita santai gitu loh meskipun gak ada ikannya mungkinnya cuma pakai kerupuk tapi kita tetap Alhamdulillah itu adalah kekayaan yang sebenarnya teman-teman karena banyak orang kaya yang gak menikmati kekayaan yang kita sebut dia kaya gitu loh tapi dia gak menikmati banyak orang yang kayak gitu teman-teman banyak orang yang punya penghasilan banyak cuma rumah tangganya gak adam banyak orang yang pemasukannya banyak banget cuma sama anak hubungan sama keluarga renggang jadi sebenarnya orang yang benar-benar kaya itu adalah kita kaum rebahan kita kaum santai kita kaum enjoy kita yang banyak teman kita yang banyak bergaulan kita yang gak punya musuh kita yang damai kita yang tidurnya tenang kita yang menikmati segalanya menikmati dunia itu orang yang benar-benar kaya enjoy ya kawan ya semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati